Feng Wuchen melirik ke arah inskriptionis dan menggelengkan kepalanya. Lalu, dia berbalik dan pergi. Feng Wuchen langsung kehilangan minat saat melihat wajah orang-orang ini. Bocah nakal, sepertinya aku harus memberimu pelajaran hari ini dan memberitahumu konsekuensi dari bersikap sombong. Liu Uya menyeringai sambil menatap punggung Feng Wuchen. Feng Wuchen mengabaikannya dan memperlakukan Liu Uya seperti udara. Semakin Feng Wuchen bertindak seperti ini, Liu Uya menjadi semakin marah. Bagaimana dia bisa membiarkan masalah ini terungkap di depan banyak orang? Kaka senior Liu, bocah ini terlalu sombong. Seorang pria mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Dia berharap bisa membunuh Feng Wuchen dengan satu pukulan. Saudara Liu, sebagai master prasasti siantian, kamu harus memberi pelajaran pada bocah ini. Bahkan jika kamu mematahkan lengan dan kakinya, Presiden dan para tetua tidak akan mengatakan apapun. Seorang master prasasti menghasut. Huff! Liu Uya menyipitkan matanya dan mendengus dingin. Dia tiba-tiba menyerang seperti harimau ganas. Feng Wuchen, yang merasakan sesuatu, mengerutkan kening. Matanya yang hitam pekat bersinar dengan keganasan dan dia akan bergerak. Berhenti! Setiap orang yang datang adalah tamu. Mari kita lihat siapa yang berani kurang ajar di sini. Teriakan dingin terdengar saat Liu Uya selesai berbicara. Teriakan dingin yang tiba-tiba menyebabkan Liu Uya berhenti. Wajah semua master prasasti berubah dan mereka langsung terdiam. Mata mereka dipenuhi ketakutan dan kepanikan. Sesosok melintas. Itu adalah seorang lelaki tua dan dia adalah master prasasti asosiasi prasasti yang kuat. Lelaki tua itu mula-mula melirik ke arah Feng Wuchen sebelum dia mencaci maki ahli prasasti. Jika kamu tidak ingin tinggal di sini atau tidak ingin berpartisipasi dalam pertempuran, nyenyahlah. Jangan lupa bahwa ini adalah asosiasi prasasti dan bukan tempat bagi Anda untuk berperilaku buruk. Liu Uya dan master prasasti lainnya tidak berani berbicara. Bagaimanapun, ini adalah asosiasi prasasti. Berperilaku kejam di asosiasi prasasti sama dengan tidak menghormati asosiasi prasasti. Tidak peduli betapa arogannya Liu Uya, dia tidak akan berani menyinggung asosiasi prasasti. Liu Uya menatap Feng Wuchen dengan tajam dan kemudian melakukan tindakan menggorok tenggorokan. Dia berkata, kamu sudah mati. Liu Uya adalah murid tertua dari sekte Rune Surgawi dan master prasasti jenius nomor satu. Wajar jika dia bersikap sombong. Liu Uya dan master prasasti kuat lainnya semuanya kembali ke pavilion prasasti untuk melanjutkan diskusi mereka. Winsado, kamu bahkan bisa mentolerir ini. Melihat Liu Uya begitu sombong, Bright Moon mengerutkan kening dan bertanya. Jika senior tidak menghentikanku, dia pasti sudah menjadi cacat. Anggaplah dirinya beruntung, kata Feng Wuchen. Saat Liu Uya menyerang, Feng Wuchen memutuskan untuk melumpuhkannya. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa master prasasti tangguh dari asosiasi prasasti akan tiba-tiba muncul. Tuan-tuan, saya sungguh minta maaf. Orang tua itu kemudian memandang Feng Wuchen dan Mingyue dan berkata dengan nada meminta maaf, asosiasi prasasti memiliki peraturan. Hanya master prasasti yang dapat memasuki pavilion prasasti. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Feng Wuchen sudah kehilangan minat pada pavilion prasasti. Bahkan jika seseorang mengundang Feng Wuchen masuk, Feng Wuchen tidak mau masuk. Setelah Feng Wuchen dan Mingyue pergi, pak tua itu tidak bisa menahan cemberutnya. Bocah ini menyembunyikan kekuatannya dengan sangat dalam. Bahkan lelaki tua itu tidak bisa melihat melalui kultifasinya. Dia bahkan tidak bisa merasakan fluktuasi energi apapun. Dia hanyalah orang biasa. Bocah ini tidak sederhana. Orang tua itu tidak percaya bahwa Feng Wuchen adalah orang biasa. Sebaliknya, dia merasa Feng Wuchen sangat kuat. Di dalam pavilion prasasti, Liu Uya berpikir dengan dingin. Karena Bocah ini adalah murid dari Istana Abadi Guru Surgawi dan Su Lin tidak terlihat. Mungkin dia akan berpartisipasi. Sebaiknya dia tidak membiarkanku melihatnya. Kalau tidak, haf! Sekter Rune Surgawi dan Istana Abadi Guru Surgawi tidak akur. Jika Liu Uya bertemu Feng Wuchen dalam pertempuran, dia tentu tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dengan dukungan Sekter Rune Surgawi, Liu Uya tidak takut pada Istana Abadi Guru Surgawi. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata dan pertarungan Master Prasasti dimulai. Kali ini, tidak banyak Master Prasasti yang berpartisipasi dalam pertempuran. Hanya ada lebih dari seratus orang. Master Prasasti lainnya hanya ada di sini untuk ikut bersenang-senang. Bagaimanapun, sebagian besar pertarungan Master Prasasti diikuti oleh Master Prasasti yang kuat. Master Prasasti yang lebih lemah tidak memiliki peluang untuk menang. Selain Master Prasasti, beberapa petinggi di domain Abadi juga diundang. Hari ini, para Master Prasasti yang berpartisipasi dalam pertempuran Master Prasasti telah berkumpul di Alun-Alun, menunggu pertempuran dimulai. Ada sebanyak delapan orang di alam bawaan. Yang lainnya semuanya berada di alam surga. Delapan orang ini jelas merupakan ahli Prasasti jenius terbaik di alam surga. Semuanya memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat, Gumam Feng Wuchen pada dirinya saat tatapannya melewati para ahli Prasasti jenius. Alam Abadi Langit, orang ini pastilah Tuan Muda dari Kuil Abadi yang disebutkan oleh Senior Suh. Dia tidak sederhana, kekuatan jiwanya sangat kuat. Feng Wuchen mengerutkan kening, tatapannya mengamati pemuda itu. Saat Feng Wuchen sedang menilai dia, Tuan Muda dari Kuil Abadi juga menatap tajam ke arah Feng Wuchen, bibirnya melengkung membentuk cibiran dingin. Feng Wuchen sedikit mengernyit, berpikir, orang ini mungkin sudah mengetahui identitas saya. Tuan Muda dari Kuil Abadi adalah satu-satunya Master Prasasti teratas yang telah mencapai alam abadi langit. Dia akan menjadi lawan terkuat Feng Wuchen. Tuan Muda dari Kuil Abadi tidaklah sederhana. Alam abadi langit dan kekuatan jiwa yang kuat. Saya khawatir dia tidak akan kalah dari Pak Tua. Yang Song Ching mengerutkan kening, pandangannya juga tertuju pada Tuan Muda Kuil Abadi. Tempat pertama adalah milik Tuan Muda dari Kuil Abadi. Banyak tatapan ahli dan ahli Prasasti yang kuat juga tertuju pada Tuan Muda Kuil Abadi. Pena Tua Su, siapa itu? Melihat seratus ahli Prasasti yang kuat di Alun-Alun, Cusyaoyao bertanya dengan rasa ingin tahu. Susuan tersenyum tipis dan berkata, di antara seratus dua puluh dua orang ini, orang yang menyembunyikan paling dalam. Menyembunyikan yang terdalam, Jiang Yuyao dan ketiga tetua mengerutkan kening dalam-dalam, tatapan mereka menyapu ahli Prasasti di Alun-Alun. Pada akhirnya, pandangan mereka semua tertuju pada Feng Wuchen. Jiang Yuyao terkejut, dia benar-benar menyembunyikan yang paling dalam. Orang tua tidak dapat melihat kultivasinya atau merasakan kekuatan jiwanya. Apa yang terjadi? Di rana apa dia berada? Tidak sederhana, tidak sederhana, kata Motian Han dengan wajah penuh keterkejutan. Saya tidak menyangka pavilion bayangan langit akan mengembangkan kejeniusan seperti itu. Cusyaoyao juga terkejut. Melihat ekspresi kaget dan takjub dari ketiga tetua, Susuan tersenyum tipis, sejujurnya, Pak Tua juga tidak tahu. Kita akan tahu kapan pertempuran dimulai. Alam Feng Wuchen terlalu kacau. Susuan hanya mengetahui bahwa Feng Wuchen adalah Master Prasasti Alam Abadi Langit sebelumnya, namun ia juga merupakan Master Prasasti Alam Dewa. Kekuatan jiwanya telah mencapai Alam Abadi Langit. Oleh karena itu, Susuan tidak yakin dengan wilayah Feng Wuchen. Di Alun-Alun, seorang tetua berjubah hitam muncul. Dia adalah tetua pengelola kuil abadi. Semua orang terdiam. Lawan akan dipilih secara acak. Yang kalah akan tersingkir dan pemenang akan maju. Pertempuran para Master Prasasti sekarang akan dimulai, kata tetua pengelola dengan keras. 1292. Hei, bukankah itu anak yang menyinggung Saudara Liu? Dia juga seorang Master Prasasti. Itu benar-benar dia, tetapi Saudara Liu tidak mengatakan bahwa dia adalah seorang Master Prasasti. Tidak mungkin, kami sebenarnya berani melakukan itu di depan Master Prasasti yang jenius. Saat mereka melihat sosok Feng Wuchen, kelompok Master Prasasti dari pavilion Prasasti semuanya terkejut dan ketakutan. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi Master Prasasti semuanya adalah Master Prasasti yang kuat. Mereka tidak mempunyai kualifikasi untuk melakukannya. Memikirkan kembali betapa sombongnya mereka di depan Feng Wuchen, para Master Prasasti Junior itu merasa malu. Wajah mereka terbakar. Melihat Feng Wuchen berjalan menyusuri Alun-Alun, ahli Prasasti mundur ketakutan. Tidak ada yang berani memandang Feng Wuchen. Feng Wuchen sama sekali mengabaikan ahli Prasasti yang arogan dan tidak berguna ini. Dia sebenarnya juga seorang Master Prasasti. Kekuatan macam apa dia, orang tua itu memandang Feng Wuchen dengan heran. Dia sangat tersembunyi. Ini adalah pertama kalinya Feng Wuchen berpartisipasi dalam pertempuran Prasasti. Tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya sebelumnya, jadi mereka tidak tahu apa yang mampu dia lakukan. Oleh karena itu, sebagian besar perhatian mereka tertuju pada pemimpin muda dari kuil abadi. Tuan muda dari kuil abadi dikenal sebagai Master Prasasti paling jenius di wilayah abadi. Bahkan di seluruh dunia surga, sulit untuk menemukan Master Prasasti kedua seperti dia. Master Prasasti Tuan muda telah mencapai tingkat surgawi abadi. Dia sekuat susuan dan jiang yu ya. Selain itu, Tuan muda kuil abadi juga merupakan dewa surgawi. Di antara rekan-rekannya, tidak ada seorang pun di domain abadi yang bisa mengalahkannya. Tuan muda dari kuil abadi adalah eksistensi legendaris di domain abadi. Seorang jenius yang sangat kuat, perhatian semua orang secara alami tertuju padanya. Sebelum kompetisi dimulai, Patua akan menjelaskan peraturannya. Kamu tidak bisa menggunakan Tian Yuan. Kamu hanya bisa bersaing dengan kekuatan Rune. Akan didiskualifikasi, kata Penatua Diakon dengan serius. Setelah itu, Penatua Diakon melihat daftar nama dan berteriak, Liu Uya dari wilayah kematian melawan Sima Tian Siong. Kuil abadi Sesosok muncul dalam sekejap dan berkata dengan hormat, Kaisar Surgawi abadi, kompetisi Master Prasasti telah dimulai. Winsado, Su Suan, dan ketiga tetua semuanya berada di persekutuan Master Prasasti. Ketika Kaisar Surgawi abadi mendengar ini, dia mencibir dan berkata, baiklah. Segera sampaikan perintahnya, kelilingi asosiasi Prasasti. Bahkan seekor lalat pun tidak bisa terbang keluar. Ya, pakar Raja Langit menjawab dengan hormat. Huff. Winsado, sekarang yang mulia ada di sini, Anda tidak akan dapat melarikan diri bahkan jika Anda memiliki sayap. Kaisar Surgawi abadi mencibir dengan dingin. Pelindung, segera kirim pesan ke Kaisar Surgawi lainnya. Perintah Kaisar Surgawi yang abadi dikirimkan ke telinga para pelindung Kuil abadi. Pada saat yang sama, Kuil abadi mengirimkan pesan kepada Orang Suci Agung. Orang Suci Agung, semuanya sudah siap. Kita bisa membunuh Winsado kapan saja. Tidakkah kamu ingin melihat putramu meraih juara pertama dalam kompetisi Master Prasasti? Suara yang mulia terdengar. Seorang Master Prasasti yang bisa mengalahkan putraku belum muncul di wilayah abadi. Kaisar Surgawi abadi sangat yakin dengan kekuatan putranya. Jangan terlalu kasar. Jangan lupa bahwa Winsado adalah pandai besi tingkat dewa. Dalam hal kekuatan jiwa, dia mungkin tidak akan kalah. Aku ingin melihatnya. Suara Orang Suci Agung terdengar. Karena itu masalahnya, pertama-tama aku akan menyegel Asosiasi Prasasti dan melihat kemampuan Winsado. Kaisar Surgawi abadi mengirimkan pesan dengan hormat. Kaisar Surgawi abadi tidak percaya bahwa Feng Wuchen dapat mengalahkan putranya. Plaza Asosiasi Prasasti. Liu Uya dan Simatian Siong sudah berada di alun-alun. Simatian Siong, aku akan memberimu kesempatan untuk mengalahkanku. Gunakan rune terkuatmu untuk menyerangku. Kamu hanya punya satu kesempatan. Liu Uya memandang Simatian Siong dengan jijik dan berkata dengan arogan. Simatian Siong hanyalah seorang guru prasasti tingkat surga. Sungguh sialnya bertemu Liu Uya. Huff. Jangan meremehkanku. Wajah Simatian Siong muram. Dia menggunakan seluruh kekuatan jiwanya untuk menyingkat rune terkuat. Rune misterius dan pola cahaya tidak beraturan saling terkait. Setelah sekitar setengah jam, Simatian Siong akhirnya menyelesaikan penyempurnaan rune tingkat surga. Rune Cian memancarkan energi yang sangat kuat. Rune tingkat surga. Liu Uya mencibir. Pergi. Simatian Siong melambaikan tangannya. Rune itu berubah menjadi lingkaran cahaya Cian dan bergegas menuju Liu Uya dengan kekuatan yang agung. Liu Uya tiba-tiba mengedarkan kekuatan jiwanya. Segera setelah itu, dia membuat gerakan meraih ke arah Rune yang masuk, langsung menangkapnya di telapak tangannya. Apa? Wajah Simatian Siong berubah. Dia benar-benar kehilangan kendali atas Rune. Simatian Siong, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan rune tingkat surga. Liu Uya berkata dengan bangga. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan kekuatan jiwa agungnya terus diaktifkan. Oh, dia benar-benar menggunakan rune lawannya untuk menyempurnakan rune tingkat surga. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh Master Prasasti biasa. Melihat tindakan Liu Uya, Cu Xiaoyao tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Seperti yang diharapkan dari murid Penatua Yang. Tidak hanya kekuatan jiwa Liu Uya yang kuat, dia juga berbakat dalam menyempurnakan rune. Jiang Yuya mengangguk setuju. Susuan tersenyum tipis dan berkata, dia memang tidak sederhana. Banyak Master Prasasti yang kuat dari asosiasi Prasasti mengangguk. Setelah lebih dari 10 menit, telapak tangan Liu Uya mulai memancarkan aura yang sangat kuat. Rune tingkat surga berhasil diselesaikan. Dia benar-benar menggunakan rune ku untuk menyempurnakan rune tingkat surga. Sima Tian Siong tercengang. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Jadi, sangat kuat. Saya tidak percaya. Menggunakan rune Sima Tian Siong untuk menyempurnakan rune tingkat surga. Seperti yang diharapkan dari seorang Master Prasasti jenius dari sekte pola surgawi. Terlalu kuat. Saya khawatir Liu Uya telah melampaui tuan muda dari kediaman abadi guru surgawi, Su Lin. Banyak Master Prasasti yang menonton terkejut dengan tindakan Liu Uya. Sima Tian Siong, akui kekalahan. Kamu tidak bisa menang melawanku. Liu Uya berkata dengan dingin. Dia kemudian melambaikan tangannya dan rune tingkat surga berubah menjadi kekuatan dahsyat yang ditembakkan. Ledakan. Off. Kekuatan kekerasan dari rune menyebabkan Sima Tian Siong memuntahkan setegup darah dan terbang keluar dari alun-alun. Kekuatan rune saja sudah cukup untuk melukai raja surgawi. Dari sini, orang bisa melihat betapa kuatnya rune tingkat surga. Jika diberi energi, kekuatannya akan menjadi lebih mengerikan. Liu Uya menang. Penatua diakon mengumumkan. Kerumunan langsung meledak. Di bawah sorak-sorai orang banyak, Liu Uya dengan angku berjalan menyusuri alun-alun. Dia bahkan memandang Feng Wuchen dengan jijik. Bayangan angin, para ahli dari lima kekuatan besar di bawah kuil abadi telah mengepung kota Tian Ming dan asosiasi prasasti. Delapan kaisar surgawi telah berkumpul di domain abadi dan bergegas menuju asosiasi prasasti. Mereka pasti datang untukmu. Pada saat ini, suara Tian Kui terdengar di benak Feng Wuchen. Mendengar ini, Feng Wuchen mengerutkan kening dan berpikir, mereka telah mengincar saya dan menunggu saya menyerahkan diri kepada mereka. 1293. Win Sado, ada satu orang lagi, tetua agung kuil sage Gui Gu. Suara Tian Kui terdengar lagi. Benda tua itu bukanlah ancaman bagiku. Feng Wuchen tidak pernah takut pada Gui Gu, apalagi kekuatan jiwa Feng Wuchen menjadi semakin kuat. Sebelum datang ke Immortal Dominion, Feng Wuchen sudah memiliki firasat, tetapi dia tidak menyangka delapan kaisar surgawi akan datang begitu cepat. Tidak mudah bagi mereka untuk membunuhku. Teleportasi Dewa Naga bukan hanya untuk pamer. Jangan khawatir, kata Feng Wuchen melalui telepati. Sebelum bertengkar denganmu, ayahku dan yang lainnya tidak akan bergerak. Pada saat ini, suara tuan muda kuil abadi terdengar di telinga Feng Wuchen. Mendengar ini, Feng Wuchen menoleh ke arah tuan muda dan bertanya secara telepati, Anda pernah melihat saya sebelumnya. Tentu saja aku mengenalmu, pengrajin ilahi, pembunuh emas pavilion bayangan langit, bayangan angin. Kamu belum pernah melihatku sebelumnya, tapi aku pernah melihatmu sebelumnya. Aku tak sabar untuk bertarung denganmu. Dengan kekuatanmu, ini sekelompok sampah bukan tandinganmu. Kita akan bertemu cepat atau lambat. Tuan muda kuil abadi berkata secara telepati sambil tersenyum dingin. Kata-kata tuan muda kuil abadi membuat Feng Wuchen merasa lega. Bayangan angin kediaman guru surgawi wilayah roh versus Zhou Yixing dari sekte pola surgawi wilayah kematian. Suara penatua di akon terdengar di alun-alun. Anak itu bernama Win Sado. Sangat bagus. Zhou Yixing mencibir, matanya berkedip tajam. Selain sulin, murid-murid lain dari kediaman guru surgawi semuanya adalah sampah. Saudara muda, lumpuhkan dia, Liu Uya berkata dengan suara rendah. Jangan khawatir, kakak senior. Saya lebih suka didiskualifikasi daripada melumpuhkannya. Zhou Yixing mencibir, matanya menyipit, dan kemudian melintas ke alun-alun. Zhou Yixing adalah guru prasasti surgawi. Dia jelas merupakan salah satu master prasasti terbaik di dunia yang sama. Mendengar nama Win Sado, Jiang Yuya dan tetua agung kediaman guru prasasti langsung bersemangat. Mereka memandang Feng Wuchen pada saat bersamaan. Elder Su, saya harap seperti yang Anda katakan. Wajah Jiang Yuya penuh antisipasi. Mo Tianhan tersenyum dan berkata, orang tua hanya ingin mengetahui wilayahnya. Susuan tersenyum tipis dan berkata, apakah aku tahu atau tidak, masih belum diketahui. Feng Wuchen melompat ke alun-alun, bersih dan efisien. Anak itu sebenarnya adalah murid dari kediaman abadi guru surgawi. Murid dari rumah abadi guru surgawi. Bukankah itu berarti dia sangat kuat? Saya tidak bisa melihat kekuatan jiwa apapun darinya. Su Lin tidak datang untuk berpartisipasi. Mungkinkah dia akan menggantikannya? Setelah mengetahui latar belakang Feng Wuchen, Master Prasasti yang hadir kembali gempar. Ketika mereka mengingat betapa arogannya mereka di depan murid-murid kediaman abadi guru surgawi, mereka semua gemetar ketakutan. Di seluruh alam surga, selain sekter uneh surgawi wilayah kematian, hanya rumah abadi guru surgawi yang termasuk dalam vaksi Master Prasasti. Master Prasasti kuat lainnya semuanya berasal dari berbagai vaksi besar dan kecil. Oleh karena itu, kediaman abadi guru surgawi memiliki status tertentu di alam surga. KZKG, Kan, seorang murid dari rumah abadi guru surgawi, sungguh mengesankan. Saya pribadi akan melumpuhkan Anda. Zhou Yixing mencibir sambil melepaskan semua kekuatan jiwanya. Feng Wuchen memandang Zhou Yixing tanpa ekspresi dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Huff, Zhou Yixing tiba-tiba mendengus dan melambaikan tangannya. Kekuatan jiwa yang kuat melesat ke arah Feng Wuchen. Saat ini, mata semua orang tertuju pada Feng Wuchen. Feng Wuchen adalah murid dari rumah abadi guru surgawi. Semua orang ingin tahu di dunia apa Feng Wuchen berada. Semakin mereka tidak tahu, semakin mereka ingin tahu. Pak Tua tidak percaya kalau anak ini bisa lebih kuat dari Sulin. Yang Songqing mengerutkan kening dan berpikir. Namun, ketika kekuatan jiwa Zhou Yixing mendarat di tubuh Feng Wuchen, semua orang terkejut. Mata mereka membelalak kaget. Ini, bagaimana ini mungkin, Zhou Yixing menjadi pucat karena ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tidak ada reaksi? Liu Uya memandang Feng Wuchen dengan kaget. Kekuatan jiwanya menghilang. Yang Songqing juga tercengang. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kekuatan jiwa Zhou Yixing tidak bisa hilang tanpa alasan. Apa yang terjadi? Jiang Yuya dan ketiga tetua juga bingung. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Seluruh adegan itu sunyi. Ketika mereka melihat ekspresi kaget dari Master Prasasti, para ahli dari berbagai kekuatan yang diundang sangat bingung. Dengan kekuatan jiwa Zhou Yixing yang kuat, bahkan jika dia menghadapi guru Prasasti Surgawi, mustahil kekuatan jiwanya menghilang secara misterius. Rasanya seperti batu yang tenggelam ke laut. Kekuatan jiwa Zhou Yixing menghilang secara misterius. Pasti telah dimakan oleh kekuatan jiwa Winsado. Tuan muda dari kuil abadi menebak. Ini adalah satu-satunya hal yang masuk akal. Mengaktifkan kekuatan jiwa peringkat Surgawi, Feng Wuchen membentuk segel dengan satu tangan. Agar tidak mengejutkan semua orang, Feng Wuchen sengaja memperlambat kecepatannya. Apa yang sedang terjadi? Dia hanya berada di peringkat Surgawi. Kekuatan jiwaku tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Zhou Yixing semakin bingung. Dia tidak bisa mengerti. Menatap tajam ke arah Feng Wuchen, Zhou Yixing mengaktifkan kekuatan jiwanya dan mulai menyempurnakan Rune. Memang benar, dia hanya berada di peringkat Surgawi. Liu Uya berkata dengan nada menghina. Peringkat Surgawi, Jiang Yuya dan ketiga tetua terkejut. Mereka memandang susuan dengan ekspresi aneh. Jelas sekali bahwa budidaya master prasasti tingkat surga Feng Wuchen telah mengecewakan Jiang Yuya dan yang lainnya. Dia sengaja menyembunyikan kekuatan jiwanya. Jangan khawatir, pertempuran para pembuat prasasti baru saja dimulai. Bagian terbaiknya masih akan datang. Su Suan tersenyum. Selama konvensi kerajinan, Su Suan melihatnya dengan matanya sendiri. Tablet batu jiwa menunjukkan bahwa kekuatan jiwa Zhou Yixing berada di tingkat Surgawi. Elder Su, kamu telah membuat patua cemas. Bisakah kamu setidaknya mengungkapkan sedikit? Chu Xiao Yao bertanya dengan cemas. Dia merasa tidak nyaman menahannya. Wilayahnya tidak berada di bawah peringkat Surgawi. Su Suan tersenyum. Apa, tidak di bawah peringkat Surgawi? Lalu bukankah itu peringkat Surgawi? Jiang Yuya berseru kaget. Dia menatap Feng Wuchen dengan mata terbelalak. Surgawi, peringkat Surgawi. Wajah Mo Tianhan dan Chu Xiao Yao menegang. Setelah sekitar setengah jam, Zhou Yixing telah menyempurnakan rune peringkat Surgawi yang kuat. Dia berkata dengan keras, Saya ingin melihat kemampuan seperti apa yang Anda miliki. Dengan itu, Zhou Yixing tiba-tiba melambaikan tangannya. Rune peringkat Surgawi yang kuat berubah menjadi energi dahsyat yang mengalir menuju Feng Wuchen. Melihat ini, bibir Feng Wuchen membentuk cibiran misterius. Dia menjentikan jarinya dan rune itu keluar. Pada saat itu, energi yang sangat mendominasi meledak. Apa, bagaimana ini mungkin? Zhou Yixing terkejut dan ketakutan. Rune peringkat Surgawi. Kekuatannya sebanding dengan rune peringkat Surgawi. Yang Songqing berdiri dengan kaget. Rune peringkat Surgawi yang sebanding dengan rune peringkat Surgawi. Ia sebenarnya memiliki kekuatan yang mendominasi. Jiang Yuya dan semua ahli prasasti lainnya yang hadir terkejut. Ledakan. Off. Dua kekuatan rune yang kuat bertabrakan. Dengan ledakan keras, kekuatan rune Zhou Yixing langsung hancur. Pada saat yang sama, dia memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang. Zhou Yixing terluka parah dan pingsan. Seluruh alun-alun guild menjadi sunyi senyap. 1294. Mereka berdua adalah ahli prasasti tingkat surga, tetapi rune yang disempurnakan Feng Wuchen sebanding dengan rune tingkat siantian. Inilah perbedaannya. Bayangan angin menang. Penatua Diakon mengumumkan dengan kaget. Feng Wuchen tidak merasakan kegembiraan apapun atas kemenangannya. Lawan lemah seperti itu bahkan tidak layak untuk disebutkan. Setelah guncangan awal, alun-alun yang sunyi senyap itu menjadi gempar. Semua orang mendidih karena kegembiraan. Para inskriptionis yang hadir terkejut sekaligus bersemangat. Bagaimana bisa seorang ahli prasasti tingkat surga menyempurnakan rune tingkat siantian? Jiang Yuya memandang susuan dengan kaget. Ini tidak mungkin. Belum lagi wilayahnya, perbedaan antara tingkat surga dan tingkat siantian terlalu besar. Tidak peduli seberapa kuat seorang penulis prasasti tingkat surga, mustahil untuk melakukannya. Mo Tianhan berkata dengan kaget. Dia tidak berani mempercayainya. Wajah lama susuan juga sedikit terkejut. Susuan juga tidak berani percaya bahwa ahli prasasti tingkat surga dapat menyempurnakan rune tingkat surga. Agar Feng Wuchen dapat menyempurnakannya, itu berarti alam prasasti Feng Wuchen tidak hanya tinggi, pemahamannya tentang esensi juga sangat dalam. Bocah busuk. Anda memang memiliki beberapa kemampuan. Tidak heran kamu begitu sombong. Liu Uya berkata dengan suara muram sambil melihat ke arah Feng Wuchen yang sedang berjalan di alun-alun. Zhou Yixing memiliki sedikit lawan di ranah inskriptionis tingkat surga. Saya tidak pernah berpikir bahwa rune ofensif Winsado akan langsung melukainya. Mengerikan sekali. Winsado tidak mungkin berada di kelas siantian, kan? Itu tidak benar. Jiwanya jelas berada di tingkat surga. Terlalu kuat. Aku khawatir bahkan inskriptionis kelas siantian pun mungkin bukan tandingan Winsado. Seperti yang diharapkan dari seorang murid dari kediaman abadi guru surgawi. Dia bukan orang biasa. Aku tidak percaya aku berani berbicara kasar kepada inskriptionis sekuat itu. Para inskriptionis berseru sambil menatap Feng Wuchen dengan kaget. Pada saat ini, Feng Wuchen langsung menjadi eksistensi paling mempesona di alun-alun. Saya tidak pernah berpikir bahwa dunia inskriptionis Anda akan sekuat ini. Mingyue memuji saat dia melihat Feng Wuchen berjalan ke bawah. Feng Wuchen tersenyum tipis, lawanku terlalu lemah. Mingyue, para ahli dari lima kekuatan di bawah kuil kematian telah mengepung persekutuan inskriptionis. Delapan kaisar langit juga telah berkumpul di wilayah abadi. Kamu harus pergi dulu. Feng Wuchen mengirimkan suaranya. Bagaimana denganmu? Mingyue memandang Feng Wuchen. Mingyue dari Mingyue, Mingyue mentransmisikan suara Mingyue. Kom Mingyue ke Mingyus Mingyue. Jika kamu tidak pergi, aku juga tidak akan pergi. Kamu telah menyelamatkan hidupku sebelumnya, jadi aku pasti tidak akan melarikan diri. Mingyue menjawab dengan tegas. Kalau begitu bantu aku, kata Feng Wuchen melalui telepati. Ming 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 Ming. Pemimpin muda kuil kematian melawan Gefei. Suara penatua diakan terdengar di alun-alun. Gefei versus Tuan Muda Balai. Ini sudah berakhir. Dia pasti akan kalah. Huh, Gefei sangat tidak beruntung. Semua inskriptionis merasa kasihan pada Gefei. Wajah Gefei pucat pasi. Dia ketakutan. Tidak lama setelah penatua diakon selesai berbicara, suara ketakutan Gefei terdengar dari bawah alun-alun. Saya. Saya mengaku kalah. Keputusan Gefei untuk mengakui kekalahan melawan Tuan Muda kuil kematian yang menakutkan adalah pilihan yang bijaksana. Setidaknya dia tidak perlu menderita. Tidak ada inskriptionis yang berani menertawakan pengakuan kekalahan Gefei. Bagaimanapun, lawannya berada di tingkat keabadian langit. Ahli prasasti bertarung satu demi satu. Segala jenis rune yang kuat ditampilkan. Itu membuka mata bagi para inskriptionis muda. Terutama Ming Yue dari inskriptionis. Rune yang kuat membuat para inskriptionis bersemangat. Seiring waktu berlalu, pertarungan putaran pertama berakhir. Dari 122 orang, 61 orang tersingkir. Para inskriptionis yang maju semuanya adalah orang-orang yang berkuasa. Pertarungan putaran kedua segera dimulai. Presiden, para ahli dari lima negara adidaya di bawah kuil kematian telah mengepung seluruh kota Tianming dan asosiasi inskriptionis. Saat pertempuran putaran kedua dimulai, Dewa Surgawi datang ke sisi Jiang Yuya dan melaporkan dengan hormat. Mendengar ini, wajah Jiang Yuya menjadi gelap. Mo Tianhan dan tiga tetua lainnya, serta para petinggi lainnya, semuanya memiliki ekspresi gelap. Jiang Yuya berkata dengan marah, beraninya kaisar langit abadi menimbulkan masalah dan tidak memberikan muka kepada patua. Jangan salahkan patua karena tidak kenal ampun. Turunkan perintah, siapapun yang berani bertindak sembarangan di lima kekuatan besar akan dibunuh. Jiang Yuya adalah presiden asosiasi Prasasti, dan hari ini adalah hari kompetisi Master Prasasti. Dia tidak akan membiarkan siapapun menimbulkan masalah, bahkan kaisar langit abadi pun tidak. Seperti yang diharapkan, Susuan mengerutkan kening dan menatap Feng Wuchen. Dia memperhatikan bahwa Feng Wuchen juga sedang menatapnya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Tuan Feng sepertinya merasakan sesuatu, tapi Tuan Feng sepertinya tidak khawatir. Susuan mengerutkan kening lagi dan khawatir. Sesosok muncul diam-diam dan berkata dengan hormat kepada Jiang Yuya, Presiden, saya khawatir ini tidak sesederhana itu. Lima negara adidaya mendengarkan kaisar langit abadi. Tanpa perintah kaisar langit abadi, mereka tidak akan berani melakukan ini. Terlebih lagi, delapan kaisar surgawi bergegas ke asosiasi Prasasti. Bahkan Tuan Gui Gu pun bersama mereka. Tingkat budidaya orang ini sangat tinggi. Dia adalah seorang ahli kaisar surgawi dan bertanggung jawab atas asosiasi inskriptionis. Jika itu bukan sesuatu yang serius, dia tidak akan menunjukkan dirinya. Apa, delapan kaisar langit, Tuan Gui Gu, Jiang Yuya dan petinggi lainnya terkejut. Jiang Yuya mengerutkan kening dan berkata dengan ragu, delapan kaisar langit menyerang pada saat yang sama. Namun, asosiasi inskriptionis tidak menyinggung delapan kaisar langit. Apa yang terjadi? Aku akan pergi dan mencari tahu situasinya dulu, kata ahli kaisar langit dan menghilang. Pakar kaisar surgawi, sepertinya mereka juga mendeteksinya. Feng Wuchen diam-diam berpikir dalam hatinya. Asosiasi Prasasti memiliki pembangkit tenaga listrik sebanyak awan. Mustahil untuk tidak menyadarinya. Kemunculan pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi dari asosiasi Prasasti juga menarik perhatian banyak pembangkit tenaga listrik yang hadir. Aura delapan kaisar surgawi, mereka telah tiba di kota dunia bawah surgawi. Feng Wuchen tiba-tiba mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Dia tiba-tiba merasakan aura delapan kaisar langit. Aura pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi. Tidak, tunggu, itu adalah delapan kaisar langit. Pembangkit tenaga listrik alam dewa surgawi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat kekehampaan, wajahnya penuh ketakutan dan keterkejutan. Delapan kaisar surgawi. Ini, apa yang terjadi di sini? Mengapa delapan kaisar langit datang? Apakah sesuatu yang besar terjadi? Siapa yang memprovokasi delapan kaisar langit? Ekspresi orang-orang yang hadir langsung dipenuhi ketakutan. Keberadaan delapan kaisar surgawi benar-benar merupakan mimpi buruk bagi banyak orang. Delapan aura dan tekanan yang sangat mengerikan turun dari langit. Sebelum orang-orang itu tiba, tekanan yang mengerikan telah mengintimidasi seluruh asosiasi inskriptionis. Telah datang. Susuan mengerutkan kening dalam-dalam. Cedera sudah pulih sepenuhnya. Feng Wuchen mengerutkan kening dan melihat ke langit. Huh, cukup menindas orang terlalu jauh. Jiang Yuya mendengus dingin dengan keras. Dia tidak menyangka bahwa delapan kaisar langit sebenarnya tidak memberinya wajah seperti ini. Aura mengerikan dari alam dewa surgawi tahap akhir meletus. 1295. Desir. 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 Para ahli dari asosiasi prasasti muncul, dipimpin oleh kaisar surgawi. Harus diakui bahwa asosiasi prasasti sangat kuat. Ada lebih dari dua puluh dewa surgawi dan ratusan raja surgawi. Dengan tambahan kaisar surgawi, barisan menjadi lebih kuat. Delapan kaisar surgawi, hari ini adalah hari pertempuran para master prasasti asosiasi prasasti. Jika kamu tidak memberikan muka kepada patua, jangan salahkan patua karena tidak memberikan muka kepada kamu. Raungan marah Jiang Yuya bergema dari asosiasi. Presiden Jiang, Anda salah paham. Suara kaisar surgawi abadi datang dari langit. Aura menakutkan dari delapan kaisar langit menghilang. Di atas asosiasi prasasti, delapan kaisar langit muncul. Aura menakutkan mereka masih menakutkan. Meneguk. Melihat delapan kaisar surgawi, semua orang yang hadir gemetar ketakutan dan menelan air liur mereka. Salam, delapan kaisar langit. Semua orang yang hadir, termasuk master prasasti muda, berlutut ketakutan. Ayah, Kaisar surgawi, tuan muda balai dari kuil abadi membungkuk dengan hormat. Presiden Jiang, saya disini hanya untuk menyaksikan pertempuran para ahli prasasti. Jangan khawatir, pertempuran para ahli prasasti akan terus berlanjut. Kaisar surgawi abadi tersenyum dan memandang Feng Wuchen. Apakah begitu? Jiang Yuya mengerutkan kening. Dia tidak percaya omong kosong kaisar langit abadi. Jika mereka hanya disini untuk menonton, lalu apa tujuan para ahli kuil abadi mengelilingi kota Tianming dan asosiasi prasasti? Sesuatu yang besar pasti telah terjadi hingga delapan kaisar surgawi muncul pada saat yang bersamaan. Presiden, Anda tidak dapat mempercayainya. Mo Tianhan berkata dengan lembut. Jiang Yuya berkata dengan suara rendah, jika ada sesuatu, tunggu sampai pertempuran ahli prasasti selesai. Saya rasa mereka tidak akan berani mengambil tindakan sekarang. Pemimpin persekutuan Jiang, kaisar surgawi ini mendengar bahwa selain puteraku, ada seorang jenius yang sangat kuat yang berpartisipasi dalam kompetisi master prasasti ini. Itu sebabnya kami disini untuk melihatnya karena penasaran. Pemimpin persekutuan Jiang, tidak perlu khawatir, kata kaisar langit abadi. Jenius yang sangat kuat, Jiang Yuya mengerutkan kening lagi. Apakah kaisar langit abadi mengacu pada bayangan angin? Jiang Yuya, yang sudah menebak-nebak, mau tidak mau melihat ke arah Feng Wuchen. Seorang jenius yang sangat kuat, semua orang bingung. Kecuali Feng Wuchen, mereka semua akrab dengan master prasasti jenius yang berpartisipasi dalam kompetisi master prasasti. Semua orang memandang Feng Wuchen pada saat bersamaan. Tidak mungkin, Winsado hanya ada di alam surga, bahkan di alam siantian pun tidak. Tidak mungkin dia, tapi setelah mengetahui ranah Feng Wuchen, semua orang membalikkan dugaan mereka. Jiang Yuya kemudian melambaikan tangannya, memberi isyarat agar para ahli dari asosiasi prasasti mundur. Karena itu masalahnya, delapan kaisar langit agung, silakan duduk, kata Jiang Yuya, memberi isyarat kepada Ren Bakian untuk menyiapkan tempat duduknya. Terima kasih banyak, Presiden Jiang. Kaisar surgawi abadi tersenyum dengan sopan. Delapan kaisar surgawi mengambil tempat duduk mereka. Seluruh penonton terdiam. Di wajah semua orang, mereka semua terlihat ngeri. Delapan kaisar langit muncul bersama. Meskipun kaisar langit abadi mengatakan bahwa dia ada di sini untuk mengamati, semua orang merasa sangat tidak nyaman. Mereka semua merasa sesuatu yang besar akan terjadi. Selanjutnya, KZKG melawan Liu Wuya. Setelah delapan kaisar surgawi mengambil tempat duduk mereka, tetua pengelola mengumumkan pertempuran berikutnya. KZKG bertemu Liu Wuya. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Liu Wuya adalah master prasasti jenius, yang dikenal sebagai jenius nomor satu di alam kematian. KZKG juga tidak lemah, mampu menyempurnakan rune yang sebanding dengan alam siantian. Pertarungan mereka pasti akan seru. Kerumunan dipenuhi dengan antisipasi. Bocah busuk, aku akan melumpuhkanmu dengan tanganku sendiri. Liu Wuya menatap tajam ke arah Feng Wuchen dan berkata dalam hatinya. Wuya, jangan meremehkan lawanmu. KZKG itu tidak sederhana, yang Song Ching mengingatkannya. Jiang Yuya dan yang lainnya juga menantikan untuk melihat Feng Wuchen melawan Liu Wuya. Mereka juga bisa melihat betapa kuatnya Feng Wuchen. Delapan kaisar langit memandang Feng Wuchen dengan cibiran mengejek di wajah mereka. Liu Wuya melesat ke alun-alun, dan Feng Wuchen mengikuti dari belakang. Bocah nakal, akhirnya aku menangkapmu. Saya tidak akan berbelas kasihan. Liu Wuya berkata dengan sengit. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata dengan dingin, saya juga tidak akan berbelas kasihan. Kalau begitu, ayo, Liu Wuya berkata dengan keras sambil mengedarkan kekuatan jiwanya. Tangan Liu Wuya dengan cepat membentuk segel, menyempurnakan empat rune pada saat yang bersamaan. Teknik Liu Wuya sangat terampil dan misterius, menyebabkan penonton berseru kaget. Alam Master Prasasti Liu Wuya memang tidak sederhana. Jika dia menerobos ke alam abadi surgawi, dia mungkin bisa bersaing dengan saya. Pikir pemimpin istana muda dari kuil abadi. Saat Liu Wuya mulai menyempurnakan rune, Feng Wuchen juga mulai mengedarkan kekuatan jiwa tingkat abadi surga miliknya. Kekuatan jiwanya sangat kuat dan sangat padat. Master Prasasti Sian Tian. KZKG sebenarnya berada di alam Sian Tian. Bagaimana ini mungkin? Apakah dia menyembunyikan budidayanya? Merasakan kekuatan jiwa Feng Wuchen yang kejam dan kuat, Master Prasasti yang hadir tiba-tiba berseru, dan mata mereka membelalak. Alam Sian Tian, Liu Wuya memandang Feng Wuchen dengan kaget. Kekuatan jiwa Feng Wuchen yang kejam dan kuat membuatnya merasa khawatir. Bocah ini sebenarnya berada di alam Sian Tian. Wajah lama yang Song Qing dipenuhi dengan keterkejutan. Alam Sian Tian, kekuatan jiwanya sangat kejam. Jiang Yuya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Semua orang yang hadir dikejutkan oleh kekuatan jiwa dan kultifasi tirani Feng Wuchen. Kultifasi Lord Feng memang telah menembus alam Sian Tian. Su Suan berpikir, seperti yang dia duga. Di alun-alun, Feng Wuchen membentuk segel dengan satu tangan dan memperlambat kecepatan pemurnian rune. Setelah terkejut, wajah Liu Wuya menjadi sangat muram saat dia berkata dengan keras, uji kekuatan jiwanya. Energi tirani dan kuat terkondensasi saat Liu Wuya melambaikan tangannya. Kekuatan jiwa tirani menutupi langit saat ia dengan ganas berlari menuju Feng Wuchen. Feng Wuchen merasakannya, tapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia terus menyempurnakan rune seolah-olah dia tidak merasakan apapun. Melihat kekuatan jiwa tirani mendekat, Feng Wuchen masih tidak bergerak. Melihat ini, Liu Wuya berkata dengan murung, sombong. Apakah Win Sado begitu percaya diri? Wajah Jiang Yuya dipenuhi kecemasan. Ledakan. Pada akhirnya, di bawah tatapan cemas dan kaget semua orang, kekuatan jiwa tirani mendarat di tubuh Feng Wuchen. Ledakan. Tapi yang sulit dipercaya adalah Feng Wuchen tidak bergerak sama sekali. Kekuatan jiwa tirani Liu Wuya tidak berpengaruh sedikitpun. Apa? Liu Wuya terkejut. Ekspresinya menegang dan dia tercengang. Ini tidak mungkin. Yang Song Ching berseru kaget. Ledakan. Seperti sambaran petir, ledakannya sangat keras di telinga semua orang. Kekuatan jiwa Liu Wuya benar-benar menghilang, Jiang Yuya menjadi pucat karena ketakutan. Wajah lamanya sangat kaku. 1296. Menghadapi kekuatan jiwa Liu Wuya yang mengamuk, Feng Wuchen tidak melawan sama sekali, tapi dia tidak terluka. Kita harus tahu bahwa Liu Wuya berada di alam siantian dan kekuatan jiwanya benar-benar menakutkan. Bahkan lawan alam siantian akan terluka saat menghadapi kekuatan jiwa Liu Wuya. Tapi Feng Wuchen tidak terluka. Mengejutkan. Sangat mengejutkan. Pak Tua, apakah kamu salah lihat? Mo Tianhan berkata dengan hampa. Dia lebih suka percaya bahwa dia salah melihat. Jiang Yuya berkata dengan terkejut, Tentu saja, Feng Ying tidak terluka. Kekuatan jiwa Liu Wuya seharusnya diserap olehnya. Feng Wuchen tidak menggunakan kekuatan jiwanya untuk melawan dan kekuatan jiwa Liu Wuya secara aneh menghilang. Itu hanya berarti kekuatan jiwanya diserap. Di alun-alun, Feng Wuchen, yang sedang menyempurnakan Rune, berkata dengan dingin, Perbaiki Rune Anda dengan benar. Anda akan segera kalah. Mendengar ini, wajah Liu Wuya berubah menjadi seram. Kulitnya bergetar hebat ketika dia berkata, Jangan terlalu bangga. Aku akan melumpuhkanmu sebentar lagi. Apakah begitu? Feng Wuchen menjawab dengan dingin. Matanya bersinar karena kekejaman. Feng Wuchen sudah berniat membunuh Liu Wuya. Meskipun pembunuhan tidak diperbolehkan dalam kompetisi, Feng Wuchen telah memutuskan untuk melumpuhkan Liu Wuya. Dalam sepuluh menit, Liu Wuya berhasil menyempurnakan empat Rune siantian. Mereka dipenuhi dengan energi yang sangat kuat yang menyebabkan orang lain merasa takut. Dalam sepuluh menit, dia telah menyempurnakan empat Rune siantian yang kuat. Dari sini, dapat dilihat bahwa Liu Wuya cukup berbakat dalam menyempurnakan Rune. Saudara Liu benar-benar luar biasa. Dia menyempurnakan empat Rune siantian yang kuat dalam 15 menit. Kecepatannya benar-benar mengerikan, seperti yang diharapkan dari murid jenius nomor satu dari sekte Rune surgawi. Kekuatan empat Rune pasti sangat menakutkan. Bisakah Feng Ying memblokirnya? Merasakan energi menakutkan dari Rune Liu Wuya, semua orang berseru dan merasa iri. Menatap tajam ke arah Feng Wuchen, Liu Wuya dengan muram berkata, mari kita lihat apakah kamu dapat memblokir empat Rune ofensifku. Begitu dia selesai berbicara, Liu Wuya tiba-tiba melambaikan tangannya. Empat Rune yang menakutkan langsung berubah menjadi empat pesawat ulang alik energi yang melesat seperti kilat, membawa ledakan sonic yang intens saat mereka menyerang dengan ganas. Tangan Liu Wuya dengan cepat berubah. Empat energi menakutkan yang keluar mulai menyatu dan memadat menjadi energi yang lebih menakutkan. Cahaya biru cemerlang menyelimuti seluruh asosiasi prasasti. Kekuatan Rune telah menyatu. Semua orang berteriak kaget. Hati yang Songqing menjadi dingin ketika dia berkata, dengan kekuatan empat prasasti jimat yang digabungkan menjadi satu, itu pasti mampu melukai bocah ini dengan parah. Bisakah Win Sado menahan kekuatan yang begitu menakutkan? Mo Tianhan bertanya dengan cemas dan penuh harap. Dia melirik Su Suan. Jiang Yuya juga melihat ke arah Su Suan dan berkata, Elder Su sangat tenang. Sepertinya KCKG memiliki kemampuan untuk menghadapi Liu Yuya. Su Suan tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Di alun-alun, Feng Wuchen dengan dingin melihat energi mengerikan yang melesat ke arahnya. Feng Wuchen segera melambaikan tangannya dan tanda di tangannya berubah menjadi cahaya kemasan yang melesat. Dengeng dengungan. Saat cahaya kemasan keluar, itu berubah menjadi energi yang sangat menakutkan yang menyebabkan kekosongan bergetar hebat. Aura menakutkan sepenuhnya berada di atas aura Liu Yuya dan dipenuhi dengan intimidasi. Oh, Rune kelas surgawi abadi. Tuan Aula muda kuil kematian berkata dengan terkejut. Ini. Bagaimana ini mungkin? Melihat kekuatan Rune Feng Wuchen yang menakutkan, Liu Yuya tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya karena ketakutan. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Liu Yuya tidak berani percaya bahwa satu Rune pun dari Feng Wuchen bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Kekuatan macam apa ini? Ini adalah tingkatan keabadian surgawi, yang Song Ching menjadi pucat karena ketakutan. Rune kelas surgawi abadi. Jiang Yuya berseru kaget. Itu sebenarnya adalah Rune tingkat surgawi abadi. Kekuatan jiwa tingkat siantian benar-benar dapat menyempurnakan Rune tingkat surgawi abadi. Mo Tianhan sangat terkejut hingga dia kehilangan ketenangannya. Rune kelas surgawi abadi. Bagaimana ini mungkin? Win Sado benar-benar menyempurnakan Rune kelas surgawi abadi. Angin. Bayangan angin adalah ahli prasasti tingkat dewa surgawi. Kelas surgawi abadi. Win Sado sebenarnya adalah ahli prasasti tingkat surgawi abadi. Semua ahli prasasti yang hadir, termasuk ahli prasasti yang kuat dari asosiasi prasasti, berteriak ketakutan saat mata mereka melebar hingga ekstrim. Gemuruh. Off. Dua kekuatan Rune yang kuat bertabrakan di depan tatapan kaget dan ketakutan semua orang. Tabrakan tersebut menyebabkan Liu Uya mengeluarkan seteguk darah saat tubuh jiwanya terluka parah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Win Sado bisa menyempurnakan Rune kelas surgawi abadi? Mungkinkah dia seorang ahli prasasti tingkat surgawi abadi? Hati Liu Uya dipenuhi rasa takut. Pada saat yang sama, Feng Wuchen membentuk segel yang dalam dengan satu tangan dan berteriak, hancurkan. Kekuatan jiwa yang kejam dan kuat sekali lagi menyerang Liu Uya dengan ganas. Tidak baik, wajah lama yang songcing berubah drastis dan dia tiba-tiba berteriak, bayangan angin, hentikan. Tapi sudah terlambat, bahkan jika ada waktu, Feng Wuchen tidak akan bersikap lunak. Apa? Wajah pucat Liu Uya yang ketakutan berubah drastis dan matanya dipenuhi keputus asaan. Ledakan. Off. Tubuh jiwa Liu Uya terluka parah dan dia tidak mampu menahan kekuatan jiwa tirani Feng Wuchen. Dengan ledakan, Liu Uya sekali lagi memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya terlempar keluar dari alun-alun. Semua orang yang hadir tercengang. Empat Rune kelas siantian milik Liu Uya sudah sangat menakutkan. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa Rune Feng Wuchen akan memiliki tingkat surgawi abadi dan mampu menekan Liu Uya. Kakak tertua, Zhou Yixing berteriak ketakutan saat dia dengan cepat bergegas mendekat. Kekuatan jiwaku. Kekuatan jiwaku hilang. Itu hilang. Liu Uya yang terluka parah berkata dengan ketakutan. Serangan Feng Wuchen barusan telah menghancurkan kekuatan jiwa Liu Uya sepenuhnya. Uya. Yang Songqing buru-buru bergegas dan menyuntikkan kekuatan jiwanya ke tubuh Liu Uya untuk menyelamatkannya. Tapi sudah terlambat. Dengan kekuatan jiwa Feng Wuchen yang kejam dan kuat, yang Songqing tidak berdaya. Angin. Bayangan angin benar-benar menghancurkan kekuatan jiwa Liu Uya, para ahli prasasti yang hadir semuanya ketakutan karena metode kejam Feng Wuchen. Jiang Yuya dan Susuan juga tidak menyangka bahwa Feng Wuchen akan benar-benar menghancurkan kekuatan jiwa Liu Uya. Yang berdaulat, balas dendam padaku. Bunuh dia, Liu Uya yang ketakutan dan sedih meraum dengan marah. Bajingan, yang Songqing sangat marah. Mata tuanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan saat dia dengan marah berteriak pada Feng Wuchen, anak nakal, kamu benar-benar berani menghancurkan kekuatan jiwa muridku. Dia bilang dia ingin menghancurkanku, jadi aku tidak punya pilihan selain memenuhi keinginannya. Muridmu berulang kali berbicara kasar kepadaku, mengatakan bahwa dia ingin memberiku pelajaran. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah membunuhnya. Titik-petik dua, Feng Wuchen berkata tanpa rasa takut. Pak tua, aku akan membunuhmu. Yang Songqing berteriak dengan marah dan segera kembali ke alun-alun. Yang Songqing, kamu berani. Susuan berteriak dengan marah dan segera bergegas keluar untuk menghentikannya. Susuan, kamu mengajar murid yang baik. Hari ini, pak tua pasti akan membunuhnya. Yang Songqing meraum dengan ganas, urat di wajahnya menonjol. 1297 Kalau begitu kamu bisa mencobanya. Susuan tidak mundur. Susuan juga berada di tingkat surgawi abadi dan juga merupakan dewa surgawi akhir. Tentu saja, dia tidak takut pada Yang Songqing. Pemimpin Sekte Yang, muridmu yang menyebabkan hal ini pada dirinya sendiri. Kamu tidak bisa menyalahkanku, Feng Wuchen berkata dengan dingin. Pemimpin Sekte, bunuh dia, Liu Uya, yang terluka parah dan marah, meraum. Sebagai ahli prasasti nomor satu dari Sekte Pola Surgawi, budidayanya dilumpuhkan oleh Feng Wuchen di depan semua ahli prasasti. Liu Uya tidak bisa menerimanya. Dengan kekuatan jiwanya yang lumpuh, budidaya Liu Uya sebagai ahli prasasti tingkat siantian benar-benar hilang. Susuan berkata dengan suara yang dalam, Yang Songqing, nasib Liu Uya hari ini bukan hanya karena dirinya sendiri, tetapi juga karena kamu. Huff, hentikan omong kosong itu, bersiap untuk mati. Yang Songqing mendengus keras, dan kekuatan mengerikan meledak dalam sekejap. Aura yang melonjak sungguh menakjubkan. Pemimpin Sekte Yang, saya tidak akan menghentikan Anda jika Anda ingin membalas dendam. Tetapi Anda harus menunggu sampai kompetisi selesai. Saya tidak boleh melewatkan lawan sekuat itu. Saat Yang Songqing hendak menyerang, suara Tuan Muda dari kuil kematian terdengar dari bawah. Ekspresi Yang Songqing bergetar dan dia dengan enggan menarik kembali kekuatan yang baru saja dia keluarkan. Dia segera berkata kepada Tuan Muda, Tuan Muda, tolong lumpuhkan Feng Ying. Asosiasi prasasti tidak menetapkan bahwa seseorang tidak dapat melumpuhkan kekuatan jiwa lawan. Oleh karena itu, Yang Songqing tidak dapat menyalahkan Jiang Yuya. Tidak mudah bagi Yang Songqing untuk membalas dendam. Tetapi jika dia meminta bantuan Tuan Muda dari kuil abadi, belum lagi membunuh Feng Ying, bahkan menghancurkan kediaman guru surgawi tidaklah sulit. Harus diakui bahwa Yang Songqing adalah seekor rubah tua yang licik. Pemimpin Sekte Yang, tidak perlu terburu-buru dalam masalah ini. Kamu bisa pergi dulu dan menunggu sampai kompetisi selesai. Kata Kaisar Kematian Surgawi. Iya, Yang Songqing berkata dengan hormat, menekan amarah di dalam hatinya. Melihat Feng Wuchen dengan galak, Yang Songqing berkata dengan kejam, bocah busuk. Aku tidak akan memaafkanmu. Feng Wuchen tidak berekspresi dan mengabaikan Yang Songqing. Sekte pola surgawi adalah salah satu kekuatan utama di wilayah kematian. Yang Songqing tidak berani melanggar perintah Kaisar Kematian Surgawi. Tuan Muda dari kuil abadi memandang Feng Wuchen dan tersenyum bangga. Win Sado, kamu adalah seorang Conate inskriptionis, tetapi kamu dapat membuat rune Sky Immortal. Meskipun kamu hanya berada di level Conate, kekuatan jiwamu seharusnya sudah mencapai level Sky Immortal. Seorang Master Prasasti Siantian yang kekuatan jiwanya telah mencapai peringkat surgawi abadi. Bagaimana ini mungkin, kekuatan jiwa bisa melampaui alam? Aku belum pernah mendengar hal yang tidak masuk akal seperti itu. Ini benar-benar mustahil. Win Sado jelas merupakan Master Prasasti tingkat keabadian surgawi. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa menyempurnakan rune tingkat keabadian surgawi? Banyak Master Prasasti yang kuat berdiskusi dengan kaget. KCKG menang, Penatua Diakon melintas ke alun-alun dan mengumumkan dengan keras. Mungkinkah jenius kuat yang disebutkan oleh Kaisar Langit Abadi adalah KCKG? Aku merasa seperti sedang bermimpi. Awalnya, dia masih berada di tingkat surgawi, tetapi dalam sekejap, dia sudah berada di tingkat surgawi abadi. Itu terlalu menakutkan, karena Win Sado sudah melampaui Sulin. Tidak heran Senior Su mengizinkan Win Sado untuk berpartisipasi. Mengikuti kata-kata Penatua Diakon, alun-alun yang sunyi menjadi gempar. Teriakan keterkejutan membumbung ke langit. Tidak ada yang mengira Feng Wuchen akan menjadi Master Prasasti tingkat keabadian surgawi. Tidak ada yang menyangka Feng Wuchen akan melumpuhkan si jenius Liu Wuya dengan mudah. Bukan karena Liu Wuya lemah. Liu Wuya adalah seorang Master Prasasti jenius dari sekte pola surgawi. Bagaimana dia bisa menjadi lemah? Itu karena Feng Wuchen terlalu kuat. Tuan Feng, delapan Kaisar Langit pasti tidak akan membiarkan ini berlalu. Tuan Feng, apakah Anda punya rencana? Su Suan bertanya. Feng Wuchen menjawab, Su Senior, Anda memiliki hubungan yang baik dengan asosiasi Master Prasasti. Delapan Kaisar surgawi tidak akan mempersulit Anda. Saya punya cara sendiri untuk melarikan diri. Saat bunga itu jatuh, Feng Wuchen berjalan menyusuri alun-alun. Tuan Feng, hati Su Suan dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Tian Kui, setelah pertempuran selesai, aku akan memikirkan cara untuk melarikan diri. Kamu tidak perlu ikut campur jika kamu kehilangan nyawamu. Feng Wuchen mengirimkan suaranya ke Tian Kui. Asosiasi Master Prasasti dan Kota Tian Ming di Kepung. Long Mi Tian sudah menjalankan misi. Feng Wuchen tidak punya cara untuk melawan delapan Kaisar surgawi. Dia hanya bisa memikirkan cara untuk melarikan diri. Tian Kui sendiri tidak dapat menghadapi delapan Kaisar Langit. Melihat Feng Wuchen berjalan ke bawah, semua inskriptionis mundur ketakutan. Mereka takut menyinggung Feng Wuchen. Bahkan jika mereka adalah inskriptionis bawaan, mereka harus menghindarinya. Para Master Prasasti yang berbicara kasar kepada Feng Wuchen menundukkan kepala karena ketakutan. Mereka takut Feng Wuchen akan mengenali mereka. Metode Win Sado Kejam. Sebagai Master Prasasti tingkat ilahi, saya tidak menyangka dia memiliki ranah setinggi itu di bidang Master Prasasti. Dia memang tidak sederhana, Ming dimemuji. Mem, dia memang tidak sederhana. Tapi semakin dia tidak sederhana, semakin kita harus menyingkirkannya. Kita tidak bisa membiarkannya tumbuh, kata Ling didingin. Niat membunuh yang kejam muncul di matanya. Semakin mengejutkan bakat Feng Wuchen, semakin menunjukkan bahwa keberadaan Feng Wuchen merupakan ancaman besar. Kaisar Surgawi Abadi mencibir. Para ahli dari lima kekuatan besar di bawahku telah mengepung asosiasi Master Prasasti dan kota Tianming. Tetua penjaga kuil abadi dan banyak ahli lainnya bersembunyi dalam kegelapan. Terlebih lagi, Tuan Gui Gu dan penguasa agung bersembunyi di dalam gelap. Winsado tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Bahkan jika Long Nityan bergerak, dia tidak akan bisa menyelamatkan Winsado. Tian Kui sendiri tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kaisar Surgawi penghancuran mencibir dengan jijik. Kaisar Langit Bunga Matahari tersenyum menawan. Saya menantikan untuk melihat Long Nityan bergerak. Jatuhnya penguasa Dewa Naga merupakan pukulan besar bagi mereka. Kaisar Langit Bunga Matahari benar. Gu Di mengangguk setuju. Delapan Kaisar Surgawi sangat percaya diri dalam misi membunuh Feng Wuchen ini. Pertempuran selanjutnya, Huang Kianye dari wilayah Asura melawan Zhang Ling dari wilayah penghancuran. Suara Penatua diaken menyebar ke seluruh alun-alun. Huang Kianye dan Zhang Ling keduanya adalah ahli prasasti tingkat bawaan. Kekuatan jiwa mereka setara. Pertarungan mereka pasti akan seru. Namun kini, semua orang masih dalam kondisi shock dan ketakutan. Pertarungan mereka tampak tidak berarti. Pada akhirnya, Zhang Ling menggunakan seluruh kekuatannya untuk menang. Seiring berjalannya waktu, putaran demi putaran pertarungan Master Prasasti pun berlalu. Pada akhirnya, Feng Wuchen, Tuan Muda Kuil Abadi, Zhang Ling, dan Luo Qingyun maju. Bayangan angin melawan Luo Qingyun. Suara Penatua diaken terdengar. Saya mengaku kalah. Luo Qingyun berteriak tanpa berpikir. Memikirkan kembali betapa parahnya kekalahan Liu Wuya, Luo Qingyun khawatir Feng Wuchen akan melumpuhkannya. Aku juga mengaku kalah. Zhang Ling pun mengaku kalah. Dia tidak memiliki peluang untuk menang yang melawan Tuan Muda Kuil Abadi. Sekarang, hanya ada satu pertempuran tersisa. Itu adalah Feng Wuchen yang melawan Tuan Muda Kuil Abadi. Win Sado, akhirnya giliran kita. Biarkan aku melihat kemampuanmu yang sebenarnya. Tuan Muda Kuil Abadi berkata dengan arogan, penuh percaya diri dan antisipasi. 1298. Berikan perintah. Semua orang harus bersiaga. Setelah pertempuran selesai, kunci asosiasi Prasasti. Tidak ada yang diizinkan pergi. Perintah Kaisar Langit Abadi. Perintah itu disampaikan ke telinga setiap ahli. Di pegunungan sekitar asosiasi Prasasti, para ahli dari lima kekuatan besar di bawah Kuil Abadi telah siap. Pertempuran terakhir, rumah abadi Tuan bayangan angin surga melawan Tuan Muda Kuil Abadi. Di alun-alun, Penatua Diakon mengumumkan pertempuran terakhir. Win Sado, jika kamu telah menggunakan banyak kekuatan jiwa, aku bisa menunggumu pulih. Tuan Muda Kuil Abadi tersenyum sambil memandang Feng Wuchen dengan bangga. Dia yakin dengan kekuatannya sendiri. Setelah dia selesai berbicara, Tuan Muda sudah melayang ke alun-alun. Feng Wuchen tersenyum tipis dan pergi ke alun-alun tanpa ragu-ragu. Saat ini, semua orang sedang menonton. Dua Master Prasasti domain surga teratas akan terlibat dalam pertempuran sengit. Pengrajin ilahi dari bidang roh Prasasti. Biarkan aku melihat seberapa tinggi pencapaianmu sebagai Master Prasasti, kata Tuan Muda dengan bangga, dan kekuatan jiwa yang melonjak di tubuhnya diaktifkan. Terserah Anda, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Kekuatan jiwanya yang sombong dan kuat melonjak. Meneguk. Merasakan kekuatan jiwa yang sangat menakutkan dari mereka berdua, semua Master Prasasti yang hadir menelan ludah mereka ketakutan, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Tangan Tuan Muda berubah secara misterius ketika dia berkata dengan bangga, bayangan angin, meskipun kekuatan jiwamu berada di tingkat keabadian surga, kamu masih berada di tingkat bawaan. Kekuatan jiwamu mungkin tidak sebaik milik Guru Susuan. Aku di tingkat keabadian surga. Dalam hal kekuatan jiwa, aku lebih kuat darimu. Mungkin, Feng Wuchen menjawab dengan acuh tak acuh sambil membentuk segel dengan satu tangan. Cahaya kemasan muncul dan aura energi yang kuat memenuhi udara. Setelah beberapa menit, sebuah tanda emas melayang di atas telapak tangan Feng Wuchen. Itu adalah tanda serangan yang kuat. Kecepatan pemurnian rune sangat cepat. Selain itu, itu adalah rune tingkat keabadian surga. Sungguh mengesankan bagi tingkat bawaan untuk mencapai tingkat seperti itu. Jiang Yuya berseru sambil menatap Feng Wuchen tanpa berkedip. Bisakah rune Heaven Immortal Great benar-benar disempurnakan pada Inate Great? Mo Tianhan tidak mengerti. Suara mendesing. Berdengung. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan mengambil inisiatif melancarkan serangan ganas. Rune itu berubah menjadi cahaya kemasan dan ditembakan, menyebabkan alun-alun bergetar hebat. Tuan muda balai mencibir dan menjentikkan jarinya. Sebuah rune terbang keluar dan mengembun menjadi perisai energi hijau yang kuat 2 meter jauhnya. Ledakan. Berdengung. Energi rahasia Feng Wuchen meledak ke perisai energi dalam sekejap mata. Sebuah ledakan keras bergema di seluruh asosiasi prasasti ketika riak-riak energi yang mengerikan menyapu seperti badai. Riak energi yang menakutkan menyebabkan banyak master prasasti gemetar ketakutan, dan wajah mereka sepucat kertas. Rune tingkat keabadian surgawi Feng Wuchen bahkan lebih kuat daripada yang dia gunakan untuk melukai Liu Wuya. Namun, Rune yang begitu kuat tidak mampu menembus Rune pertahanan Tuan Muda Ola. Seperti yang diharapkan dari master prasasti jenius tertinggi di alam surga. Kekuatan jiwa orang ini memang tidak lemah, sebanding dengan senior Su. Feng Wuchen berpikir dalam hatinya, tetapi ekspresinya tidak berubah. Bayangan angin, giliranku. Tuan muda balai mencibir dan membentuk segel dengan tangannya lagi. Hanya dalam satu menit, Tuan muda balai telah memadatkan Rune tingkat surgawi abadi yang menakutkan. Tuan muda balai benar-benar menakutkan. Kecepatan pemurnian Rune-nya terlalu cepat. Bahkan Presiden Jiang dan yang lainnya mungkin tidak dapat melakukannya, bukan? Kita membutuhkan setidaknya lima menit untuk menyempurnakan sebuah Rune. Tuan balai muda benar-benar menyelesaikan Rune tingkat dewa surgawi dalam sekejap mata. Terlalu menakutkan. Rune tingkat dewa surgawi milik Tuan balai muda bahkan lebih kuat daripada milik Win Sado. Melihat Tuan muda balai menyempurnakan Rune, banyak master prasasti berdiskusi dengan ketakutan. Win Sado, ayolah, keluarkan runemu yang lebih kuat. Teriak Tuan muda balai. Feng Wuchen dengan cepat mengedarkan kekuatan jiwanya dan membentuk segel dengan satu tangan. Dalam waktu kurang dari satu menit, Feng Wuchen telah menyempurnakan Rune tingkat surgawi abadi. Oh, kecepatannya dalam menyempurnakan Rune bahkan lebih cepat dari kecepatanku. Tuan muda balai mengerutkan kening. Kecepatan yang mengejutkan. Saya belum pernah melihat teknik Win Sado sebelumnya. Wajah lama Jiang Yuya dipenuhi dengan keterkejutan. Susuan juga terkejut saat ini. Dia berpikir dalam hati, kecepatan Lord Feng dalam menyempurnakan Rune tingkat surgawi abadi bahkan lebih cepat daripada Tuan muda balai. Mungkinkah Tuan Feng benar-benar memahami kemampuan membuat Rune dengan pikiran? Semua orang di lapangan, termasuk master prasasti, sudah tercengang. Desir. Dengeng dengungan Tuan muda balai tiba-tiba melambaikan tangannya, dan tanda energi hijau yang sangat menakutkan ditembakkan. Itu membawa ledakan sonic yang kuat dan aura yang mengerikan. Penuh dengan penindasan yang membuat orang merasa tidak berdaya untuk melawan. Ledakan Dengeng dengungan Serangan Rune Tuan muda balai secepat kilat. Dalam sekejap mata, itu meledak ke posisi Feng Wuchen. Kekuatan mengerikan itu meledakan lubang besar di lapangan, dan retakan besar menyebar ke seluruh lapangan. Namun, sosok Feng Wuchen telah menghilang tanpa jejak. Dia, dia menghilang. Semua orang terkejut. Bayangan angin ada di langit. Ini adalah tanda kecepatan untuk berpindah tempat. Seru master prasasti bawaan. Untuk dapat beralih dari serangan Tuan muda balai ke langit dalam sekejap, dan kecepatannya sebanding dengan gerakan instan para dewa naga. Rune ini memang sangat kuat. Yang Song Ching mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Rune cepat. Kecepatannya meningkat beberapa kali lipat dalam sekejap. Bisa dikatakan ini adalah masalah hidup dan mati. Kata Cu Siao Yao dengan sungguh-sungguh. Jiang Yuya dan yang lainnya sudah melihat ke langit dengan kaget. Bibir Tuan muda balai menyeringai. Saat dia terbang ke langit, tangannya membentuk segel lagi, dan kekuatan jiwanya diaktifkan. Dalam satu menit, dua Rune tingkat surgawi abadi yang kuat disempurnakan. Desir-desir. Tuan muda balai melambaikan tangannya, dan dua tanda menakutkan itu ditembakkan. Satu Rune langsung berubah menjadi lusinan rantai energi dan ditembakkan. Kecepatannya sangat mengerikan, dan mereka datang satu demi satu tanpa gangguan apapun. Dalam situasi di mana dia tidak dapat mengaktifkan kekuatannya, Feng Wuchen hanya dapat mengandalkan kekuatan fisiknya untuk menghindari rantai energi. Namun, rantai itu seperti tanaman merambat hantu yang menyegel sekeliling Feng Wuchen, dan bahkan mengikat tangan dan kaki Feng Wuchen. Kekuatan Rune itu sangat menakutkan, dan Feng Wuchen tidak bisa melepaskan diri. Rune lainnya berubah menjadi kekuatan es yang menakutkan dan ditembakkan ke arah Feng Wuchen dengan kecepatan kilat. Feng Wuchen, yang merasakan sesuatu, mengerutkan kening dan dengan cepat membentuk segel dengan satu tangan. Dalam beberapa kedipan mata, kemanapun kekuatan es yang menakutkan itu lewat, Feng Wuchen dan rantai energinya membeku. Huff, Anda tidak bisa melarikan diri, bukan? Tuan muda balai mencibir dengan bangga. Apakah kamu yakin akulah yang terjebak? Sebelum Tuan balai muda merasa bangga, suara Feng Wuchen terdengar dari belakangnya. Senyuman Tuan muda balai langsung membeku. Tuan muda balai tiba-tiba berbalik dan berkata dengan tak percaya, bagaimana dia bisa lolos. Aku sudah menjebaknya. Bagaimana ini mungkin? Kapan KZKG melarikan diri? Seru Jiang Yuya. Klon Rune. Susuan tiba-tiba berteriak. 1299. Win Sado benar-benar berhasil melarikan diri. Ini sulit dipercaya. Aku bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa melarikan diri. Petik 2. Melihat sosok Feng Wuchen muncul di langit, seluruh penonton berseru. Rune Doppelganger. Jiang Yuya memandang susuan dengan kaget dengan ekspresi tidak percaya. Win Sado berhasil menyempurnakan Rune Doppelganger di saat bahaya ketika dia terjebak. Itu tidak mungkin. Dia tidak punya waktu untuk memperbaiki Rune. Mo Tianhan berkata tidak percaya dengan wajah kusam. Cu Xiaoyao juga menggelengkan kepalanya dengan bingung. Dia tidak punya waktu untuk menyempurnakan Rune ketika dia terjebak. Kekuatan Estuan muda balai sangat menakutkan, bahkan lebih mustahil lagi bagi Win Sado untuk menyempurnakan Rune pada saat itu. Jiang Yuya terkejut dan bingung. Pada saat itu, Win Sado memang menggunakan kekuatan jiwanya. Bagaimana dia melakukannya? Lari dengan pikiran. Itu pastinya sebuah Rune dengan kemampuan ilahi pemikiran. Tuan Feng memang seorang ahli prasasti dewa. Hati susuan bergetar saat dia menatap Feng Wuchen dengan mata terbelalak. Pada saat yang sama, susuan sangat bersemangat. Pada saat kritis, Feng Wuchen menyempurnakan Rune Doppelganger. Ini tidak diragukan lagi adalah sebuah Rune dengan kemampuan ilahi pemikiran. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Yang Song Ching tercengang. Banyak ahli yang terkejut dan tidak percaya. Meskipun mereka bukan ahli prasasti, siapapun dapat melihat bahwa Feng Wuchen, yang terjebak oleh rantai energi, tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Namun kini, hal aneh itu benar-benar terjadi. Feng Wuchen tidak menggunakan kekuatan apapun untuk membuat Doppelganger, dia juga tidak menggunakan teleportasi. Ini berarti itu adalah Rune Doppelganger. Semua orang yang hadir, kecuali susuan, mungkin tidak tahu apa yang sedang terjadi. Delapan Kaisar Langit juga tercengang. Jelas sekali, mereka tidak berani percaya bahwa Feng Wuchen bisa melarikan diri dalam sekejap. Tuan Mudabalai memandang Feng Wuchen dengan bingung untuk waktu yang lama, dengan hati-hati mengingat setiap detail serangan tadi. Dia bertanya-tanya dalam hatinya, dua serangan Rune datang satu demi satu. Rune pertama menjebaknya, dan kekuatan Rune setelah menutupinya. Bahkan jika ada celah di antara keduanya untuk menyempurnakan Rune, itu adalah tidak mungkin punya cukup waktu. Bagaimana Win Sado melakukannya? Feng Wuchen adalah Master Prasasti Siantian. Tidak ada yang akan mengasosiasikannya dengan Master Prasasti Ilahi, apalagi kemampuan ilahi untuk menciptakan Rune dengan pikiran. Feng Wuchen memang telah mengeksekusi Rune with Adot. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melarikan diri tepat waktu. Seorang pandai besi tingkat dewa mampu membuat artefak dengan satu pikiran. Fakta bahwa Feng Ying dapat melarikan diri dalam sekejap berarti dia mampu membuat Rune dengan satu pikiran. Apakah benar-benar mungkin bagi seseorang untuk memahaminya? Keterampilan seperti itu sebelum mencapai tingkat dewa. Pak Tua telah mempelajarinya selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak memperoleh apapun. Tuan Guigu, yang bersembunyi di kegelapan, menebak secara diam-diam. Tuan Guigu sudah lama ngiler karena kemampuan ilahi. Itu diluar dugaanku. Aku tidak menyangka kamu bisa melarikan diri. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu bisa menyempurnakan Rune dalam waktu sesingkat itu, itu sungguh menakjubkan. Tuan Muda Balai mengerutkan kening. Ekspresinya menjadi serius, dan dia mengaktifkan kekuatan jiwanya lagi. Tuan Muda Balai membengkokkan telapak tangannya dan mulai menyempurnakan Rune itu lagi. Winsado, ayo bertarung tatap muka. Kamu tidak akan bisa mengalahkanku jika terus berlarian. Tuan Muda Balai berkata dengan suara yang dalam. Rupanya, dia mengira Feng Wuchen hanya akan melarikan diri dan tidak berani bertarung tatap muka dengannya. Feng Wuchen mencibir dengan percaya diri, Jika kamu ingin kalah, aku akan memenuhi keinginanmu. Membual yang tidak tahu malu, Tuan Muda Balai berkata dengan dingin. Dalam satu menit, Tuan Muda Balai telah memadatkan tanda serangan mengerikan lainnya. Lampu hijau yang menyilaukan menutupi seluruh alun-alun, dan dipenuhi dengan kekuatan mengerikan yang mengguncang kehampaan. Rune ini sangat kuat sehingga melampaui semua Rune sebelumnya. Master Prasasti Surga Abadi benar-benar menakutkan. Kekuatan Rune menjadi semakin menakutkan. Kerumunan sekali lagi dipenuhi dengan suara-suara yang mengkhawatirkan. Jiang Yuya dan Master Prasasti kuat lainnya menjadi semakin serius. Mereka semakin menantikan penampilan Feng Wuchen. Feng Wuchen mengedarkan kekuatan jiwanya dan membentuk segel dengan satu tangan. Dengan kecepatan yang mengerikan, dia menyempurnakan Rune lainnya. Cahaya keemasan menyala, dan energi tirani menyapu seperti letusan gunung berapi. Kekuatan jiwa Win Sado sebenarnya sangat kuat. Merasakan kekuatan jiwa Feng Wuchen, ekspresi Tuan Muda Balai menjadi lebih serius. Jelas sekali dia telah meremehkan Feng Wuchen. Kekuatan jiwa Win Sado sebenarnya sangat kejam. Jiang Yuya dan petinggi asosiasi Prasasti lainnya sangat terkejut. Kekuatan jiwa Win Sado sebenarnya berada di atas kekuatan patua, yang Song Ching tercengang, dan tubuhnya gemetar. Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Apakah dia benar-benar berada di alam siantian? Liu Uya dan yang lainnya ketakutan? Semua Master Prasasti yang hadir ketakutan dengan kekuatan jiwa tirani yang meledak dari Feng Wuchen. Mereka merasa seperti tercekik. Desir. Berdengung Feng Wuchen dan Tuan Muda Balai bergerak pada saat yang bersamaan. Dua rune yang menakutkan berubah menjadi dua energi dan ditembakkan. Ini adalah benturan kekuatan jiwa dan rune. Kemanapun mereka lewat, kehampaan akan bergetar hebat. Ledakan Berdengung Dua energi rune yang kuat bertabrakan, dan ledakan keras terdengar. Riak energi yang mengerikan meluncur dengan gila-gilaan. Tubuh Feng Wuchen dan Tuan Muda Balai hanya sedikit gemetar. Mereka tidak terluka oleh kekuatan jiwa lawan, dan mereka bahkan tidak mengerutkan kening. Huff Tuan Muda Balai dengan dingin mendengus, dan tiba-tiba mengedarkan kekuatan jiwanya untuk menyerang. Feng Wuchen juga tidak mau kalah, dan dia mengedarkan kekuatan jiwanya. Dalam hal kekuatan jiwa, Feng Wuchen tidak takut pada Tuan Muda Balai. Berdengung Dua kekuatan jiwa yang sangat kuat saling bentrok, dan energi rune menjadi semakin menakutkan. Riak energinya seperti gunung dan lautan. Kekuatan jiwa Win Sado sebenarnya sebanding dengan Tuan Muda Balai. Apakah saya melihat sesuatu? Apakah Master Prasasti bawaan benar-benar kuat? Plaza itu dipenuhi dengan suara-suara yang mengkhawatirkan. Jiang Yuya dan yang lainnya semuanya tercengang, dan mereka semua tercengang. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Tuan Muda Balai berkata dengan sengit. Dia dengan gila-gilaan mengedarkan kekuatan jiwanya dan meledakkannya tanpa menahan diri. Hanya sedikit kekuatan jiwa, Feng Wuchen mencibir tanpa rasa takut. Kekuatan jiwa yang lebih kejam dan kuat tiba-tiba meledak. Berdengung Kedua energi rune itu berbenturan, dan auranya menjadi semakin menakutkan. Apa? Wajah Tuan Muda Balai tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan kaget bagaimana kekuatan jiwanya. Off Sebelum Tuan Muda Balai menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba mengeluarkan setegup darah. Dia tidak bisa menahan kekuatan jiwa tirani Feng Wuchen. Gemuruh Off Dua energi rune yang menakutkan itu bentrok dan meledak. Tuan Muda Balai memuntahkan setegup darah lagi, dan tubuhnya terlempar. Ses Semua orang menghirup udara dingin saat melihat pemandangan ini. Ini tidak mungkin. Kekuatan jiwa Win Sado telah melampaui kekuatan Tuan Muda Balai. Jiang Yuya berseru kaget, dan hatinya bergetar. Sungguh kekuatan jiwa yang kejam. Apakah ini kekuatan jiwa dari pangkat ilahi? Mata susuan dipenuhi dengan ketakutan. Tuan Muda Balai sebenarnya terluka. Kekuatan jiwanya bahkan lebih lemah dari Win Sado. Tak satu pun dari Master Prasasti yang hadir berani mempercayai hasil ini. 1.300 Feng Wuchen telah melukai Tuan Muda Kuil kematian dengan kekuatan jiwanya yang kuat, dan kerumunan orang menjadi gempar. Tuan Muda dari Kuil Abadi adalah salah satu talenta terbaik di Dominion Abadi, dan dia juga salah satu ahli prasasti terbaik di dunia surga. Dia telah memenangkan banyak kompetisi inskriptionis. Tidak ada keraguan bahwa dia kuat. Namun, dia telah terluka oleh kekuatan jiwa Feng Wuchen yang kuat selama konfrontasi dengan Feng Wuchen. Master Prasasti Surga Abadi bukanlah tandingan Master Prasasti Conate. Semua orang terkejut. Wajah Kaisar Langit Abadi terlihat sangat muram. Dia tidak pernah mengira putranya bukan tandingan Feng Wuchen. Apakah kekuatan jiwa bocah ini benar-benar menakutkan? Kata Kaisar Langit Abadi. Meskipun dia tahu bahwa Feng Wuchen adalah penempa senjata tingkat ilahi, dia tidak pernah mempercayainya. Namun, tampaknya kekuatan jiwa Feng Wuchen memang cukup untuk mengalahkan Tuan Muda Kuil kematian. Mengenai apakah Feng Wuchen benar-benar berada di tingkat ilahi, tidak ada yang tahu. Tuan Muda dari Kuil Abadi, tingkat keabadian surga, bukanlah tandingan Feng Ying. Aku tidak percaya ini nyata. Heaven Immortal Grade tidak bisa mengalahkan Conate Grade. Lelucon macam apa ini? Ini sulit dipercaya. Ini sulit dipercaya. Teriakan kejutan menembus awan. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Jauh di langit, Tuan Muda yang terluka memandang Feng Wuchen dengan tidak percaya. Dia linglung. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana kekuatan jiwa Feng Wuchen bisa lebih kuat dariku? Dia hanya di Conate Grade. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan jiwanya, mustahil baginya untuk melampauiku. Saya tidak percaya, saya tidak percaya. Tuan Muda meraung. Sebagai master prasasti terkemuka di dunia surga, bagaimana Tuan Muda bisa menanggung penghinaan seperti itu? Tuan Muda tidak akan pernah membiarkan siapapun menginjak-injak harga diri dan martabatnya. Kekuatan jiwa melonjak dengan gila-gilaan. Wajah lesu Tuan Muda balai berubah menjadi ganas. Hatinya terbakar amarah, dan matanya penuh amarah. Tuan Muda melambaikan tangannya dan lusinan kekuatan jiwa terbang keluar. Tangannya berubah dengan cepat, membentuk lusinan runeh Heaven Immortal Grade pada saat yang bersamaan. Bukankah memurnikan 33 jimat sekaligus terlalu sulit? Jiang Yuya mengerutkan kening saat dia berbicara pada dirinya sendiri. Tampaknya dia bahkan tidak berani mengatakan bahwa dia mampu mencapainya. Susuan mengerutkan kening dan berkata, memperbaiki 33 runeh pada saat yang sama menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Seperti yang diharapkan dari ahli prasasti jenius di alam surga, Pat Tua merasa malu dengan inferioritasnya. Pikir yang songcing. Para ahli prasasti di alun-nalun kembali gempar. Menyempurnakan 33 runeh tingkat surgawi abadi yang kuat pada saat yang sama jelas merupakan keberadaan yang sangat kuat bagi mereka. Itu sangat kuat sehingga mereka tidak dapat melakukannya. Melihat Tuan Balai Muda dengan tatapan acuh-ta'acuh, Feng Wuchen berkata dengan acuh-ta'acuh, memperbaiki 33 runeh pada saat yang sama sungguh luar biasa. Namun, ini akan melemahkan kekuatan runeh. Hentikan omong kosong itu. Sempurnakan runeh Anda. Saya tidak percaya bahwa Anda dapat menahan 33 prasasti jimat tingkat abadi surga. Tuan Muda Balai berteriak dengan dingin sambil menatap Feng Wuchen dengan tajam. Feng Wuchen berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu bisa menyerangku kapan saja. Saat kata-katanya jatuh, Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan jiwa tirani dan bersiap untuk menyempurnakan runeh. Setelah 1 menit, 33 prasasti jimat tingkat surgawi yang sangat kuat disempurnakan. Prasasti jimat yang berwarna-warni dipenuhi dengan aura energi yang menakutkan. Untuk dapat menyempurnakan 33 prasasti jimat tingkat keabadian surgawi yang menakutkan dalam 1 menit, kekuatan Tuan Balai Muda pasti akan sangat menakutkan jika dia menggunakannya dalam pertempuran. Set-set. Dengeng dengungan. Tuan Muda Balai melambaikan tangannya dan lusinan prasasti jimat yang menakutkan berubah menjadi energi yang kuat dan ditembakkan pada saat yang sama, menimbulkan suara yang sangat menusuk telinga. Kekuatan setiap prasasti jimat sangat menakutkan. Kehampaan bergetar hebat dan retakan hitam pekat muncul. Meneguk. Melihat 33 prasasti jimat yang menakutkan, Master Prasasti di bawah gemetar dan ketakutan. Bahkan Jiang Yuya dan Susuan, dua ahli prasasti tingkat abadi surgawi, merasa takut pada saat ini. Jika Tuan Muda Balai dapat melumpuhkan Feng Ying, itu akan menghemat banyak waktu kita. Kaisar kematian surgawi mencibir, tampak percaya diri pada Tuan Muda Balai. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dan siapa yang kalah. Feng Ying tidak sederhana. Kaisar surgawi Shuro mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Menghadapi 33 prasasti jimat yang menakutkan dari Tuan Balai Muda, ekspresi Feng Wuchen tidak berubah dan dia tidak panik sama sekali. Dia sangat tenang. Apa yang kamu tunggu? Melihat Feng Wuchen tidak bergerak, Tuan Muda Balai bertanya dengan dingin. Mendengar ini, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Aku sedang memikirkan prasasti jimat yang bisa mengalahkanmu tanpa membunuhmu. Anda, Tuan Muda Balai sangat marah dan wajahnya berubah ganas. Kesombongan Feng Wuchen hampir membuat paru-paru Tuan Muda Balai meledak. Bocah sombong. Wajah Kaisar surgawi keabadian juga berubah menjadi ganas, seolah-olah dia akan mencabik-cabik Feng Ying. Meskipun setiap orang yang hadir merasa Feng Wuchen sombong, Feng Wuchen berhak untuk menjadi sombong. Fakta bahwa dia bisa melukai Tuan Muda Balai dengan kekuatan jiwanya sudah cukup untuk membuktikannya. Tangan Feng Wuchen tiba-tiba tertekuk menjadi cakar. Dengan pikiran, sebuah Rune yang sangat kuat langsung mengembun di cakarnya, memancarkan energi yang sangat menakutkan. Prasasti Rune dengan pikiran, melihat ini, susuan berseru kaget. Prasasti Rune dengan pikiran, Tuan Gui Gu, yang bersembunyi di kegelapan, mau tidak mau melebarkan matanya karena terkejut. Seketika memadatkan Prasasti Jimat tingkat keabadian surgawi, ini adalah kekuatan super tingkat ilahi. Prasasti Rune dengan pikiran, Tuan Muda Balai sangat ketakutan hingga matanya hampir keluar. Apa? Melihat Feng Wuchen telah memadatkan Prasasti Jimat tingkat abadi surgawi dalam sekejap, Jiang Yuya dan ketiga tetua berdiri dengan kaget. Memadatkan Prasasti Jimat dalam satu menit sudah di luar jangkauan mereka. Mereka sangat terkejut. Sekarang setelah terkondensasi dalam sekejap, mereka bahkan lebih ketakutan. Mereka belum pernah melihat pemandangan ajaib seperti ini. Seketika, seketika mengembunkan Prasasti Jimat. Apakah, apakah aku melihatnya dengan benar? Apakah ini trik sulap? Kekuatan super apa ini? Memadatkan Prasasti Jimat tingkat keabadian surgawi dalam sekejap mata. Ini sudah dipersiapkan sebelumnya, bukan? Seluruh tempat menjadi gempar. Semua orang dikejutkan oleh teknik magis Feng Wuchen. Desir. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan Prasasti Jimat berubah menjadi energi menakutkan yang ditembakkan dan dipadatkan menjadi susunan energi emas besar yang berjarak puluhan meter. Prasasti Jimat Arrai, Jiang Yuya dan yang lainnya berseru. Sambil berpikir, Feng Wuchen memadatkan Prasasti Jimat lainnya di tangannya. Energi yang lebih mengerikan lagi menyapu seperti badai. Sekali lagi, Prasasti Jimat diringkas dalam sekejap. Kekuatan super yang ajaib dan kuat sekali lagi mengejutkan semua orang. Desir. Feng Wuchen melambaikan tangannya lagi dan Prasasti Jimat berubah menjadi energi yang terbang keluar dan menutupi susunan emas. Aura Arrai langsung meningkat beberapa kali lipat. Prasasti Jimat kekuatan, Jiang Yuya dan yang lainnya berseru lagi. Dengan berpikir, Prasasti Jimat lainnya dipadatkan. Prasasti Jimat pertahanan, Jiang Yuya dan yang lainnya tercengang. Mereka merasa hati mereka akan melompat keluar. Prasasti Jimat Arrai digabungkan dengan Prasasti Jimat kekuatan dan Prasasti Jimat pertahanan untuk membentuk dinding energi yang tidak dapat ditembus.